Sejak awal Februari, pasar lokasi binaan Meruia Ilir, Jakarta Barat mulai ditempati pedagang. Lalu pemirsa, seperti apa kondisi pasar Meruia Ilir saat ini? Berikut kita simak laporan reporter Kei Kuranti dan juru kamera Yan Warsyah. Pasar lokasi binaan Meruia Ilir, Jakarta Barat adalah proyek percontohan Pemprov DKI untuk pasar-pasar lainnya. Sejak dibongkar dan dibangun kembali pada pertengahan tahun lalu, kini pedagang dan pembeli mulai bisa menikmati kondisi pasar yang jauh lebih rapi, nyaman, dan tentunya lebih bersih. Pasar memuat 250 kios yang terbagi dalam beberapa area, yakni los sayur mayur, daging, ayam potong, dan pakaian. Masing-masing pedagang menempati kios berukuran 2 x 2 meter persegi. Mereka dikenakan 8.000 rupiah per hari untuk iuran sampah, air, dan listrik. Sementara biaya sewa kios digratiskan hingga waktu yang tidak ditentukan. Sama-sama, alhamdulillah malah balik lagi yang tadinya ke pasar lain, ke sini lagi. Kalau misalnya yang tinggal berbelah. Bum, harapan ke depannya apa? Sudah sudah kuas dengan waktu? Ya, sama, itu semua orang yang inginnya segitu kuas semua. Kondisi pasar yang jauh lebih higienis dan nyaman membuat pelanggan lama kembali berdatangan. Sementara biaya, bagaimana belum lebih nyaman? Ya, jelas lebih nyaman ya. Cuma ya, untuk pertama kalinya tuh rada-rada bingung aja nyari-nyarinya gitu. Masih belum ini acak-acakan gitu. Pertamanya aja, kalau sekarang mah udah mending rapi. Pedagang optimis nantinya pelanggan akan lebih banyak jika area parkir telah selesai dibenahi. Meski masih harus beradaptasi dengan kondisi pasar yang serba baru, pedagang dan pembeli di pasar Muria Ilir mengaku puas. Diharapkan ke depannya proyek percontohan ini bisa menjadi standar regulasi baru untuk kebersihan dan kenyamanan pasar-pasar tradisional. Terima kasih telah menonton!